Kita masih ingat bagaimana sejumlah intimidasi teror cyber yang dialami oleh sejumlah masyarakat sipil, aktivis, dan juga akademisi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Yang pertama, Raffio Patra pada April 2020 yang lalu, seorang peneliti independen kebijakan publik yang akun WhatsApp-nya diretas dan kemudian ia melaporkan kepada pihak yang berwenang yakni kepolisian, namun tuduhan berbalik kepadanya ketika ia dianggap melakukan ujaran kebencian dan provokasi untuk berbuat keonoran. Dan yang kedua, dari dunia akademisi seorang epidemiolog Panduriono, akun Twitter-nya sempat diretas pada pertengahan Agustus 2020 yang lalu, akibat seringkali mengkritik pemerintah terkait dengan kebijakan penanganan COVID-19 di tanah air. Dan yang terakhir, dari dunia jurnalistik, media, tempo, dan juga tirto, pertengahan Agustus 2020 yang lalu juga sempat diretas oleh pihak tak bertanggung jawab akibat pemberitaan yang seringkali mengkritik pemerintah terkait dengan kebijakan sosial yang ada di tanah air. Awal 2021 menjadi awal yang baik ketika Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan secara terbuka kepada masyarakat, agar masyarakat berperan aktif untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah terkait seluruh kebijakan yang ada di Indonesia. Berikut pernyataan Presiden Semua pihak harus menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan ataupun potensi maladministrasi. Tiga bulan setelah Presiden Jokowi menyampaikan pesan tersebut, delapan anggota ICW, sejumlah ekspimpinan KPK, hingga penyidik KPK Novel Baswedan, turut mengalami intimidasi melalui cyber teror, dimulai dari peretasan akun WhatsApp, akun Telegram, hingga akun Gojek yang menjadi sasaran para pelaku teror tersebut, di tengah maraknya isu 75 pegawai KPK yang tak lolos akibat tes wawasan kebangsaan. Sepanjang tahun 2020 hingga 2021, Amnesty International Indonesia mencatat setidaknya ada 80 kasus serangan teror cyber yang melanggar hak kebebasan berekspresi dengan total 112 korban yang mayoritas dialami oleh aktivis dan akademisi. Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid, menyoroti keadilan penegakan hukum yang tak berpihak kepada masyarakat yang cenderung kritis terhadap kebijakan pemerintah. Semuanya ini tidak pernah diusut secara kuntas. Pada saat yang sama, kita kerap kali melihat polisi bertindak cepat untuk menangkap seseorang yang dianggap menghina presiden atau menjemarkan nama baik seseorang yang merupakan pejabat publik. Nah, tindakan yang pertama saya jelaskan, serangan digital terhadap aktivis anti-korupsi, terhadap akademisi, terhadap mantan pimpinan KPK, itu jelas tindakan kriminal. Seorang ex-hacker yang pernah dibongkar lemahnya situs pemerintah dan pendiri ethical hacker Indonesia, Teguh Aprianto menyatakan, bahwa para pelaku tak mungkin melakukan intimidasi kepada seorang target tanpa pesanan dari pihak yang memiliki kepentingan. Menurutnya, motivasi para pelaku melakukan peratasan tak lain adalah mengganggu konsentrasi dan memberikan efek jerah para korban untuk berpendapat. Tapi emang ini bukan dilakukan atas inisiatif pelaku ya. Jadi bukan emang kayak orang lagi ngide aja misalnya, lagi gabut, tiba-tiba ngandungin gak mungkin kan. Otomatis emang ada pesanan dari yang punya kepentingan. Yang kepentingannya terganggu dan ya itu. Yang kepentingannya terganggu dan dia merasa terganggu dengan misalnya sesuatu informasi yang akan diangkat gitu. Ya itu biasanya begitu sih sama ini. Hingga kini CNN Indonesia belum mendapatkan konfirmasi dari pihak kepolisian terkait dengan kejelasan proses hukum dari intimidasi teror cyber yang dialami oleh 8 anggota ICW dan sejumlah korban peratasan di dunia digital lainnya. Tim Liputan, CNN Indonesia